Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Bu Aul Belajar Kali ini kita akan melanjutkan materi elektrokimia Membahas lebih dalam tentang sel elektrolisis Pada video sebelumnya, kita telah membahas bahwa sel elektrokimia Ada sel volta dan sel elektrolisis Apa perbedaannya? Diketahui ada atom A yang tidak mau melepaskan elektron Dan atom B yang tidak mau menerima elektron Bagaimana agar terjadi suatu reaksi Maka antara A dan B diberikan suatu kawat penghantar Dan diantaranya ditambahkan suatu sumber daya arus listrik searah Nah, disini baterai punya dua buah kutub Yaitu positif dan negatif Kutub positifnya ini mampu menarik elektron menuju ke rangkaian Begitu pula dengan kutub negatifnya Mampu mendorong elektron keluar Sehingga terjadilah transfer elektron yang menyebabkan terjadi reaksi redox Sehingga elektrolisis merupakan proses di mana energi listrik digunakan Agar suatu reaksi kimia dapat terjadi Tanpa energi listrik, reaksi tidak dapat terjadi Apa saja komponen sel elektrolisis bisa kita lihat di gambar Yang pertama adalah sumber arus DC seperti baterai Yang kedua adalah elektrolit Elektrolit disini adalah penghasil ion-ion Baik kation dan anion yang dapat bergerak Sehingga elektrolit bisa berupa larutan maupun lelean atau cairan zat murni Untuk padatan, ion-ion tidak dapat bergerak sehingga tidak digunakan di sel elektrolisis Yang ketiga adalah elektroda positif dan negatif yaitu kathoda dan anoda Apa itu elektroda? Elektroda adalah konduktor yang mengalirkan arus listrik dari satu media ke media lainnya Biasanya dari sumber daya disini baterai ke suatu perangkat atau material seperti kawat penghantar, pelat, atau batang Disini elektrodanya berupa batang Nah, bahan elektroda bisa berasal dari logam atau non-logam yang menghantarkan listrik Terdiri dari inert yang tidak mengalami reaksi redox seperti C, P, T, A, U Kita singkat dengan cepat AU Dan yang non-inert mengalami reaksi redox yaitu logam aktif selain C, P, T, A, U Bagaimana cara kerja sel elektrolisis? Sebagai contoh kita ambil elektrolisis selelehan NACL dengan elektroda grafit Kita lihat peralatan dari sel elektrolisis Ada sumber arus DC atau sumber arus searah Kita gunakan baterai Lalu ada elektroda Di sini ada elektroda grafit Grafit merupakan alotrope dari karbon Jadi simbolnya adalah C Merupakan elektroda inert Yaitu yang tidak mengalami reaksi Kemudian ada elektrolit Elektrolit harus mengandung ion-ion yang bergerak bebas Sehingga di sini kita gunakan lelehan NACL Garam dapur yang dilelehkan Bagaimana cara kerjanya? Di sini karena ini kutub positif Maka anoda menjadi kutub positif Sehingga anion CL-min akan bergerak menuju ke anoda Di sini CL-min dipaksa untuk melepaskan dua elektronnya menuju ke kutub negatif Di sini kathoda pun mendorong elektron keluar Menuju ke elektrolit ditangkap oleh ion Na plus Di sini Na plus melangkap satu elektron dari CL Kemudian membentuk endapan Na Pada elektrolit yang berupa lelehan Ion negatif atau anion Teroksidasi di anoda atau kutub positif Sedangkan ion positif atau kation Tereduksi di kathoda sebagai kutub negatif Sebagai contoh di sini adalah elektrolisis lelehan NACL Dengan elektroda grafit atau C Kita ionkan dahulu NACL menjadi Na plus dan CL-min Kemudian elektroda grafit merupakan elektroda inox Sehingga tidak mengalami reaksi redox Bisa kita lihat di gambar bahwa Ion negatif akan menuju ke anoda sebagai kutub positif Dan di sini Na plus sebagai ion positif Akan menuju ke kathoda kutub negatif Maka di anoda CL-min akan melepaskan dua elektron Mengalami oksidasi membentuk gas CL-2 Sedangkan Na plus menangkap elektron di kathoda membentuk padatan Na Nah untuk menuliskan reaksi selnya Di sini elektronnya harus saling menghilangkan Supaya ini sama-sama dua elektron Kita kalikan dua masing-masing koefisiennya Sehingga reaksi selnya menjadi dua Na plus Ditambah dua CL-min Semua yang ada di kirinya panah kita tuliskan Menjadi CL-2 plus dua Na Ini juga bisa kita ringkas menjadi dua NaCl menjadi Na padat dan gas CL-2 Untuk elektrolit yang berupa larutan Terdapat beberapa kemungkinan ion dan molekul yang mengalami reaksi redox Akan tetapi reaksi redox yang berlangsung adalah reaksi yang membutuhkan voltase paling kecil Bisa kita lihat di data daftar potensial elektroda Untuk panduan menentukan mana voltase yang paling kecil Sebagai contoh elektrolisis larutan NaCl dengan elektroda grafit Di sini NaCl kita ionkan dulu jadi Na plus dan CL-min Ini menunjukkan bahwa di dalam wadah terdapat ion Na plus, CL-min dan juga H2O Yang berkompetisi di elektroda Grafit tidak ikut karena grafit merupakan elektroda inert Sehingga dia tidak mengalami reaksi redox Bagaimana reaksinya? Nah, di sini karena di sekitar katoda terdapat H2O dan Na plus Maka ada dua kemungkinan reaksi yang terjadi Yang pertama Na plus menjadi Na dengan potensial elektroda sebesar 2,71 volt Dan H2O menjadi H2O dengan potensial elektroda sebesar 0,831 volt Maka kita bisa menentukan bahwa reduksi H2O membutuhkan voltase lebih kecil daripada reduksi Na plus Bisa kita lihat 0,831 lebih kecil daripada 2,71 Abaikan nilai negatifnya karena tanda negatif hanya menunjukkan kekuatan oksidator dan reduktornya Untuk menentukan mana yang bereaksi di katoda Maka kita gunakan nilai voltase yang paling kecil Sehingga terjadi reaksi reduksi H2O di katoda Bisa kita lihat di sini H2O menjadi H2 plus 2OH Sama dengan yang di gambar Nah, berikutnya adalah reaksi yang di anoda juga terjadi dua kemungkinan Yang pertama adalah CL main menjadi CL2 Dengan potensial oksidasi sebesar 1,34 volt Jadi, tanda negatif di depan E0 ini menunjukkan bahwa reaksi ini telah dibalik Karena yang kita tahu bahwa menurut kesepakatan potensial elektroda dituliskan sebagai potensial reduksi Jadi, kalau kita balik reaksinya menjadi oksidasi seperti ini melepas elektron Maka, tandanya pun semula plus menjadi main Kita dapatkan 1,34 volt dan H2O menjadi O2 E0-nya sebesar main 1,23 volt Ini bisa kita lihat bahwa oksidasi H2O membutuhkan voltase paling kecil 1,23 lebih kecil dari 1,34 Akan tetapi, pembentukan O2 dari H2O di anoda ini mengalami overvoltase Apa itu overvoltase? Yaitu kebutuhan voltase yang lebih tinggi untuk mengatasi hambatan kinetik Seperti besarnya energi pengaktifan Yaitu sebesar main 0,6 volt Jadi, kalau ini kita tambahkan 0,6 volt akan ketemu 1,83 volt Sehingga di anoda memilih untuk terjadi reaksi oksidasi CL- menjadi CL2 Nah, kalau kita buat ringkasan elektrolisis larutan NACL di katoda Terjadi reduksi H2O menjadi H2O Kita tidak perlu menghafalkan reaksi setara dari H2O menjadi H2O Cukup tahu bahwa H2O tereduksi menjadi gas H2 di katoda Bilox-nya turun dari P1 menjadi 0 Nah, kalau kita mau menyetarakan H2O menjadi H2O Kita bisa setarakan secara sangat reaksi menggunakan AOE Ada di channel saya Di sini di ruas kiri ada atom O, di ruas kanan tidak ada Maka kita tambahkan OH-min Nah, di sini atom H2, di kanan ada 3, di kiri ada 2 Maka untuk setara kalikan 2 Nah, seperti ini sehingga kita dapatkan jumlahannya ada 4 di kiri dan di kanan Di kiri muatannya 0, sedangkan di kanan muatannya min 2 Supaya setara kita tambahkan 2 elektron Nah, kita tahu bersama bahwa elektron selalu berada di ruas kiri untuk reaksi reduksi Berikutnya anoda CL- akan selalu menjadi CL2 Untuk semua halida CL-, F-, BR-, I- Akan menjadi molekul diatomik halogen F2, CL2, BR2, dan I2 Nah, ini belum setara Kita setarakan Di sebelah kiri ada 1 atom CL Dan di kanan ada 2 atom CL Sehingga kita kalikan 2 supaya setara Di kiri total muatannya min 2 Di sebelah kanan 0 Kita tambahkan 2 elektron Sehingga kiri dan kanan sama-sama bermuatan min 2 Karena jumlah elektron di katoda dan anoda sudah sama Maka kita tinggal menjumlahkan reaksinya Kita coret elektronnya Sehingga menjadi 2H2O plus 2Cl-min Menjadi H2 plus Cl2 plus OH-min Karena di dalam wadah tadi terdapat Na plus yang tidak ikut bereaksi Maka Na plus akan bergabung dengan CL-min membentuk NaCl Dan OH-min bergabung dengan Na plus membentuk NaOH Jadi kita bisa tuliskan reaksi ringkasnya H2O plus NaCl menjadi H2 plus Cl2 plus NaOH Berikutnya elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda platina Kita ionkan dulu CuSO4 menjadi Cu2 plus plus SO42-min Elektrodanya ada platina Dimana platina ini adalah elektroda inod yang tidak mengalami reaksi redok Sehingga di dalam wadah yang berkompetisi adalah ion Cu2 plus SO42-min dan H2O Reaksi reduksi yang mungkin terjadi di katoda adalah Bisa kita lihat di sini digambar bahwa yang bergerak menuju katoda adalah kation atau ion positif Karena memang katoda adalah kutub negatif dan air Sehingga Cu2 plus menjadi Cu Direduksi menjadi Cu E0-nya sebesar 0,34 volt Dan H2O menjadi H2 E0-nya sebesar 0,831 volt Dalam elektrolit larutan Kita pilih voltase yang paling kecil Di sini bisa kita lihat bahwa E0-nya Cu 0,34 volt Lebih kecil daripada 0,831 volt Abaikan nilai plus dan minyak Sehingga terjadi reaksi reduksi Cu2 plus di katoda Nah bagaimana reaksi di anoda? Sama terjadi dua kemungkinan Bisa SO42-nya yang teroksidasi Bisa juga H2O yang teroksidasi Di sini kita dapatkan harga SO42-min E0-nya sama dengan min 2,01 volt Kalau kita lihat E0-H2O menjadi O2 Lebih kecil 1,23 volt Dibandingkan SO42-min 2,01 volt Sehingga reaksi yang terjadi di anoda adalah H2O menjadi O2 Meskipun terjadi overvoltase di sini Karena overvoltase H2O menjadi O2 Hanya sebesar min 0,6 volt Kalau kita jumlahkan min 0,6 ditambah 1,23 Hasilnya masih 1,83 Masih lebih kecil dibandingkan E0-nya SO42-min Sehingga tetap yang terjadi di anoda adalah H2O menjadi O2 Sekarang kita buat ringkasan reaksinya Di sini katoda terjadi reduksi Cu2 plus menjadi Cu Dan di anoda oksidasi H2O menjadi O2 Kita tidak perlu menghafalkan reaksi setara Sekali lagi tidak perlu menghafalkan reaksi setara Kita setarakan sendiri dengan metode AOE Di kiri atom Cu-nya 1, di kanan 1 sudah setara Di kiri muatannya plus 2, di kanan 0 Maka kita tambahkan elektron supaya setara Atau misalnya bingung menaruh elektron di kiri atau di kanan Reduksi selalu mengikat elektron di kiri Nah sekarang H2O menjadi O2 Kita setarakan atom O di ruas kiri 1, di kanan 2 Maka kita kalikan 2, koefisienya yang dikalikan Kemudian atom H-nya ada 4 Maka kita tambahkan 4H plus di ruas kanan Lalu di kiri muatannya 0, di kanan plus 4 Supaya setara kita tambahkan 4 2 elektron Sudah setara di sini kita total reaksi selnya Ada 2 elektron di katoda, 4 elektron di anoda Supaya setara di katoda kita kalikan 2, koefisienya Sehingga reaksinya menjadi Cu2 plus Ditambah H2O menjadi Cu plus O2 plus 4H plus Nah di sini tadi di dalam wadah ada SO42-nya Tidak ikut bereaksi SO42-nya bisa beri dengan H plus Dan Cu2 plus Membentuk CuSO4 plus H2O menjadi Cu plus O2 plus H2SO4 Berikutnya adalah elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda tembaga Kita ionkan dulu CuSO4 menjadi Cu2 plus dan SO42- Elektroda Cu yang digunakan merupakan non-inert Atau mengalami reaksi redox Sehingga di dalam wadah terdapat ion Cu2 plus SO42- H2O dan Cu yang berkompetisi di elektroda Reaksi reduksi yang mungkin terjadi di katoda Yaitu antara Cu2 plus menjadi Cu Dan H2O menjadi H2O Kita lihat saja harga E0-nya E0 Cu sama dengan 0,34 volt Sedangkan H2O menjadi H2 0,831 Kita lihat bahwa voltase yang dibutuhkan untuk reduksi Cu2 plus Lebih kecil daripada reduksi H2O 0,34 itu lebih kecil daripada 0,831 Ingat abaikan harga plus dan min-nya Sehingga reaksi yang mungkin terjadi adalah Reaksi reduksi Cu2 plus di katoda Berikutnya adalah reaksi yang mungkin terjadi di anoda Yang pertama SO42- menjadi S2O82- dengan E0 sebesar min 2,01 volt Anoda adalah reaksi oksidasi Sehingga reaksinya ini harus dibalik Demikian juga dengan Cu menjadi Cu2 plus Harga E0-nya menjadi min 0,34 volt Tapi kita abaikan harga minusnya Sehingga oksidasi Cu ini membutuhkan voltase lebih kecil Daripada oksidasi SO42- 0,34 volt Itu lebih kecil dari 2,01 volt Sehingga reaksi yang mungkin terjadi adalah Cu dioksidasi di anoda Kalau kita perhatikan gambar disini Anoda ini menarik elektron dari tembaga kotor Cu Dua elektron itu kemudian mengalir ke katoda Ditangkap oleh Cu2 plus yang ada di dalam larutan menjadi tembaga murni Tembaga yang digunakan sebagai anoda ini akan melarut membentuk Cu2 plus Dan bereaksi dengan SO42- untuk mempertahankan konsentrasi elektrolit Sehingga lama-kelamaan masa anoda akan berkurang karena berubah menjadi larutan Ini merupakan proses yang digunakan untuk pemurnian tembaga kotor Untuk reaksi bersihnya bisa kita lihat disini Katoda Cu2 plus menjadi Cu murni Dan Cu pengotor menjadi Cu2 plus Reaksi selnya Cu motor jadi Cu murni Teringkasan reaksi di katoda Maka katoda adalah kutub negatif Sehingga kation lah yang akan direduksi di katoda Jika kation dari larutan logam golongan 1, 2, Al3 plus, Mn2 plus Maka yang direduksi adalah H2O menjadi H2 Kation larutan logam selain golongan 1, 2, Al3 plus, Mn2 plus Yang direduksi adalah kation logam itu sendiri menjadi logam Lelehan logam direduksi menjadi logam Dan H plus dari asam direduksi menjadi H2 Ada pun di anoda kutub positif sehingga anion lah yang dioksidasi Jika elektrodanya inert Maka anion sisa asam yang direduksi H2O menjadi O2 Anion halida Fmin Clmin Brmin Imin yang dioksidasi menjadi halogen F2Cl2Br2I2 Ohamin dari basah yang dioksidasi menjadi Ohamin atau basah dioksidasi menjadi O2 Jika elektrodanya non-inert Maka elektroda dari bahan non-inert inilah yang akan teroksidasi menjadi kationnya Silahkan perhatikan video berikut Demikian semoga bermanfaat Kita lanjutkan pada video berikutnya Membahas tentang hukum Faraday Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton